Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada, kembali lagi bersama gue, Fajar Sidik di acara yang paling gece tentunya di Seni Pasar Modal, channel edisi 14 Oktober 2021 pada edisi ini kita akan ngebahas nih selama kurang lebih 15 menit ke depan ngebahas mengenai pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin tanggal 13 Oktober 2021 serta apa aja yang menarik pada hari ini tanggal 14 Oktober 2021 2 hari kemarin gue sengaja gak ngebuat video ya gak usah ngebuat video karena ada kesibukan karena ada kesibukan lain sebagainya yang tidak memungkinkan tetapi selama 2 hari kemarin secara overall pergerakan bursa itu sangat-sangat menarik padahal ini baru bulan Oktober ya baru bulan Oktober belum masuk sama sekali ke window dressing window dressing biasanya start di bulan November atau puncak-puncaknya seperti kayak tahun kemarin di Desember ataupun di Januari ini kayak start terlalu cepat gitu gue sendiri antara Euphoria dan Rizkan Euphoria-nya adalah ya untuk trading harian ini menjadi santapan empuk santapan empuk ya tetapi bagi yang tidak punya basic ini untuk tekniko maka takutnya dia masuk di harga yang sudah cukup tinggi contoh beberapa emiten yang blue chip aja deh kita lihat yang kayak Unilever waktu 3.800 pada kemana tuh analis gak ada yang masuk pada ketakutan semua sekarang harganya udah tembus ke 5.000 dalam waktu kurang lebih 2 minggu apakah bisa masuk? jawabannya bisa aja tapi kenaikan yang terlalu signifikan bukan yang naik turun, naik secara perlahan maka itu resiko dibantingnya cebret cukup tinggi apalagi waskita baton proskes lihat diterorin sampai 134 133 sekarang berapa? 170-an dalam waktu kurang lebih 2 minggu lagi-lagi 2 minggu selanjutnya swat seri wahana adikarya di sampai ke 98-80 perak sekarang beberapa hari arah 150-an sekian sekarang dan masih banyak lagi gitu loh untuk scalping untuk trading harian it's okay tapi untuk swing trading ini be careful untuk emiten-emiten yang lagi kayak gini solorannya gue sangat-sangat riski gitu loh ya kenapa? karena takutnya lu nyangkut di harga tinggi pas si bandar ataupun gajah udah buang barang tes selesai lu masuk cetrak udah selesai bakal diem lama itu duit be careful untuk mengakalinya lu bisa pakai 3 indikator ya 3 indikator carilah yang pertama adalah saat golden cross minimal-minimalnya itu lu golden cross antara MA21 dan MA60 cari yang golden cross MA21 dan MA60 itu itu yang pertama lalu yang kedua lu bisa menggunakan momentum bisa lu RSI relative strength index ini yang sederhananya lu cari yang posisinya ada di titik psikologis berada di area selatan terus yang ketiga itu lu bisa pakai bill bull power carilah carilah yang birnya udah mulai turun bir itu adalah bearish downtrendnya downtrendnya momentum downtrendnya itu udah mulai turun atau istilahnya udah sambil hampir rata antara bearish dan bullish nah itu lu bisa diambil diantara range itu atau bisa sederhananya lu catlik pakai RTI business lu cari yang 5 years yang masih turun jangan yang udah naik atau bahkan udah sampai di puncak itu sangat-sangat bahaya target profit lu jelas kalau udah ada puncak tapi kalau gak ada puncak lu meraba-raba jadi carilah yang lagi downtrend itu untuk swing trading dimana take profitnya biar bisa sampai 50% ke atas ya oke sekarang kita akan ngebahas mengenai trading harian untuk hari ini 14 Oktober 2021 tanpa berlama-lama lagi you check it out analisis teknikal saham harian 14 Oktober 2021 inilah pergerakan indeks harian pada perdagangan kemarin 13 Oktober 2021 secara overall adalah hijau khususnya untuk LK45 kenapa 1,46% lebih besar daripada IHSG ini tidak terlepas dari asing memborong 2 saham bank yaitu yang pertama BBRI yang selalu mecahkan rekor dan yang kedua adalah BBCA kenapa BBCA karena BBCA pada perdagangan kemarin tanggal 13 Oktober itu stock split 1 banding 5 nanti kita jelasin dan inilah top gainers dan top loser pada perdagangan hari ini pada perdagangan kemarin 13 Oktober ada Pani Roni Pan Air Swat Jawa dan Degik serta top loser ada Asmi Bab PNSE Bank Baca dan Abba dan ini adalah pergerakan IHSG dalam sehari secara overall sebenarnya bisa dibilang adalah sideways bisa dibilang sideways kalau kita melihat dari chart kalau kita melihat dari chart tapi yang menarik adalah dua poin ini pertama ini lihat ini gue pakai indikator bollinger band tetapi lihat dia ngangaknya kebuka mulutnya kebuka artinya bakal persiapan untuk yang namanya bentuk gap seperti yang terjadi pada awal sesi ini bentuk gap ini ditambah lihat volume pada jam 10.15 atau 10.20 itu naik luar biasa tinggi tetapi tidak didukung dengan chart ini berpotensi untuk membentuk gap yang luar biasa tinggi ditambah pada akhir sesi pun buangannya nggak ada lebih tambah akumulasi jadi siap-siap untuk perdagangan hari ini itu IHSG akan tembus akan naik lagi mencoba ke level resisten sejarahnya di 6.700 atau 6.800 we will see kalau ini berhasil tembus ini kabar baik tentunya tapi sedikit riski kalau gue pribadi dan ini adalah pom-pom news yaitu adalah berita yang dikeluarkan pada saat bursa telah tutup ada beberapa yang menarik yang pertama berita dari CNBC Indonesia sedikit lagi harga timah nyaris rekor sepanjang masa harga timah menguat dan hanya terpaut 1,2% untuk menembus harga tertinggi sepanjang masa hal ini karena persediaan timah kembali turun ke level di bawah 1000 ton harga timah pada Rabu pukul 15.25 WIB tercatat 35.575 per ton USD naik 1,2% dibanding harga penutupan satu kabar positif tentunya setelah kemarin kita mining yang menyediakan rekor sama dengan tahun 2008 sekarang adalah timah yang menarik adalah ini sedikit lagi dan yang kedua adalah kata nyaris itu adalah kalimat pesanannya di situ untuk memberikan sentimen positif yuk 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 masuk di saham-saham timah seperti pins antam nah itu adalah saham-saham timah berita kedua mau koleksi saham BBCA setelah stock split simak syarat analis berita dari kompas.com saham PT Bank Asia BBCA hari ini resmi diperdagangkan dengan harga baru pada hari ini Rabu 13 Oktober 2021 mengawali pergerakan di level 7325 per saham pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia sore ini BBCA menguat 2,7% di level 7500 artinya dia stock split 1 banding 5 apa artinya 1 banding 5 artinya 1 lot itu akan mendapatkan 5 jadi pemecahannya itu adalah harganya itu akan kalau misalnya kita udah beli maka kita akan lebih banyak 1 lot itu harga 5 lot itu 1 banding 5 artinya nah apakah ini kabar positif kalau gue pribadi sangat menanti-nantikan ya menanti-nantikan BBCA stock split tetapi momentumnya untuk swing trading momentum sekarang adalah momentum untuk mungkin mingguan dan harian untuk BBCA karena euforianya masih tinggi momentum terbaik untuk masuk selalu terbaik untuk masuk kalau untuk mingguan itu tunggu IHSG merah baru di situ masuk jangan pada saat IHSG hijau kenapa otomatis bank BCA itu pasti hijau karena dia backbone salah satu backbone dari IHSG itu yang pertama yang kedua kalau ia pengen bulanan atau memang buat long invest ya long 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 invest maka sebaiknya menunggu euforia stock split selesai sekitar bisa bisa memakan waktu dua minggu atau satu bulan itu untuk euforia dari stock split itu selesai atau karena ini window dressing bisa jadi window dressing setelah window dressing baru selesai kita baru bisa mengoleksi untuk BBCA untuk long invest ataupun untuk swing trading biar targetnya itu adalah di atas 50% stock split tidak akan selalu naik langsung sampai 10 ribu atau 20 ribu kayak balik kayak semula enggak contoh case adalah Unilever gadangin gadang hujan dari 8 ribu jebret turun sampai ke 3.800 sekarang balik lagi ke 5 ribu orang pada burung-burung memasuk BBCA pun sama enggak mungkin bandar akan naikin terus sampai di atas 10 ribu enggak pasti akan dibawa turun dulu sekitar 6 ribuan baru dia naikin lagi ke atas menarik untuk ditunggu bagi yang punya dana jumbo bisa masuk ke bank BCA berita ketiga digitalisasi jadi senjata utama BRI dalam mikro dan ultan pro berita dari CNB Indonesia digitalisasi kini menjadi senjata utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK BRI guna menghadapi tantangan dalam pengembangan bisnis mikro dan ultramikro seiring dengan perjalannya ini usaha baru holding ultramikro bersama PT Pegadaian Persero dan PT Permodalan Nusantara PFN lagi-lagi BRI karena tidak ada kompetitor branding image-nya kuat banget terhadap usaha makro dan ultramikro ini menjadi salah satu study case menarik sebenarnya dan bisa jadi dua ini akan berperang harga dua orang ini dua corporate BRI dan BCA dengan segmentednya masing-masing dengan strateginya masing-masing akan perang harga menarik perhatian retail khususnya di window dressing ini benar-benar study case menarik kenapa? kenapa BCA melakukan stock split pada akhir sesi pada akhir tahun kenapa dia gak melakukan stock split pada waktu kemarin pada saat modal-modal itu lagi butuh semua orang lagi butuh di pertengahan Juni kenapa masuk mendekati window dressing karena itu strategi karena BRI udah cebret wah dia saingannya gak ada lagi saingannya ultramikro gimana caranya biar bisa ngalahkan BCA stock split itu hiddennya hidden agenda selanjutnya berita terakhir transformasi bisnis Waskita Beton terapkan tiga pilar berita dari investor.id PT Waskita Beton Proskes USBP sedang bertransformasi bisnis yang bertumbuh pada tiga pilar yakni portfolio dan inovasi lean dan digital serta liquidity management program transformasi ini diselaraskan dalam bentuk program induk usahanya PT Waskita Karyat ini adalah salah satu gebrakan ya itulah kenapa apa namanya WSBP soloran dari 130 sekarang ke 170 karena dia melakukan perbaikan transformasi bisnis gue selalu percaya WSBP itu gak susah untuk dipilotkan ya walaupun kemarin ada isu-isu-nya ya why? karena ini adalah salah satu pembagi dividen terbesar dan juga bisa dibilang pemilih-pemiliknya juga gak mungkin dia anak usaha dari salah satu BWM gak mungkin dijatuhkan dengan mudah contoh case giyak lah lu liat giyak udah sepilot AHP itu laporan keuangan tapi tetap aja gak jaya-jaya juga gak sampai ke pilot gak ke KPKPU ya oke next ini adalah analisa clinical buat hari ini 14 Oktober 2021 disini gue pake dua indikator ya yaitu adalah indikator elder force index serta yang kedua adalah ya ini elder force index nih yang tengah terus yang kedua adalah relative tugur index kedua-duanya itu mirip ya kedua-duanya mirip jadi ini untuk melihat kekuatan momentum ya ini kekuatan momentum artinya disini melihat sentimen pasar sentimen market sedangkan relatif ini untuk melihat tugur sini untuk melihat yang namanya mirip kayak moving average trend pun bisa mirip kayak gitu adalah kita beli dan jual menggunakan prinsip golden cross dan golden dead cross jadi mirip-mirip kayak MACD lah ya golden cross dan golden dead cross gimana cara bacanya untuk elder force index itu sangat mudah ini ada 0 ini 0 garis 0 itu garis tengah jika garisnya itu di atas 0 berarti ini positif dan ini adalah trendnya bullish artinya trendnya uptrend kalau kebalikannya kurang dari 0 berarti ini sentimen negatif berarti dia bearish oke mudah terus yang kedua relatif figure strength index bisa dilihat dia golden cross golden dead cross golden cross golden dead cross jadi kita bisa mengambil momentum jual beli hanya menggunakan prinsip golden cross golden cross golden dead cross kayak gitu jadi menggunakan prinsip golden cross golden cross saat dia golden cross di bawah saatnya beli saat dia golden cross persilangan di atas itu saatnya jual sederhananya kayak gitu dan ini adalah emittannya SMGR beli di 8282 sampai 8300 katalos di 8150 jual di 8309 sampai 849 kemungkinan naik 61,64% yang kedua adalah berita tadi ingat berita timah akan menyatakan rekor berarti untuk hari ini pun masih memungkinkan untuk naik ini digambarkan kemungkinan naiknya cukup tinggi di 57,72% dan beritanya positif walaupun dia golden cross artinya ada potensi turun dulu sebelum naik ke atas beli di 1645 sampai 1650 katalos di 1625 jual di 1655 sampai 1670 berikutnya SWAT SWAT dalam beberapa hari langsung soloran dia lihat dia soloran benar-benar soloran dari sini langsung naik ke sini beritanya masih positif masih kuatan bullishnya masih kuat walaupun dia golden cross jadi awal-awal akan turun dulu sebelum dia naik lagi jadi lu bisa manfaatkan untuk strateginya seperti ini beli di 150 sampai 151 cut loss di 122 target jualnya di 164 sampai 184 kemungkinan naik 50,69% selanjutnya P1 lihat P1 walaupun dia di sini beris ya di sini beris ini beris tapi dia udah mendekati 0 artinya di sini siap-siap untuk berubah trend ke atas ditambah di sininya golden cross jadi potensi membentuk gap untuk dari P1 pun cukup tinggi bisa beli di 513 sampai 520 cut loss di 500 jual di 525 sampai 530 kemungkinan naik 44,79% kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini silahkan digunakan sebaik mungkin trading plan yang udah gue kasih jika ada komen like atau subscribe di bawah ini jangan lupa gue Pajar Sidikami bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax